Dia adalah perusahaan raksasa yang lahir tahun 1921 Artinya hari ini sudah 101 tahun Sebuah perusahaan yang sudah 101 tahun tentu mempunyai kekuatan yang besar sehingga dia bisa bertahan sepanjang itu Yang melebihnya ya VOC ya VOC bisa beratus-ratus tahun Bagaimana rasanya kalau kita punya bisnis yang produknya itu benar-benar berkualitas Jadi kita sudah tidak perlu repot, semuanya sudah benar-benar kualitasnya tinggi Karena kita punya teklan adalah absolute quality, absolute pressure Kualitas terjamin, kualitas terbaik, harganya terjangkau Nah itu aja nih Mungkin ada pertanyaan atau tambahkan boleh? Terima kasih Ya siap Pak Anies Terima kasih Mohon maaf pada semuanya Terutama Pak Arik, Pak Mufit dan Pak Liman Mohon maaf saya karena saya yang membawa teman-teman yang hadir malam ini Dan saya mengenal mereka cukup baik Saya ingin memberikan dasar dari semua ini Tadi Pak Arik mulainya dari tengah Karena seharusnya teman-teman memang menonton video 20 menit yang sudah saya share itu Tapi saya yakin pasti ada yang belum selesai menonton Karena tadi Pak Asva tanya itu kan Itu menunjukkan dia ada yang belum selesai ditonton Baik, saya ingin menyampaikan satu hal dasar bahwa Ada banyak di luar sana Orang-orang yang meragukan bisnis ini Dengan membedingkan bisnis yang lain Menyatakan bahwa lebih baik bisnis ini Karena didukung oleh perusahaan yang besar di belakangnya Baik, saya akan menjawab di sini Saya yakin teman-teman ada yang belum tahu Tadi dijelaskan sedikit tentang siapa Atomi Dan di situ tadi sempat disebut kolmar ya Pasti teman-teman ada yang tidak tahu apa itu kolmar Dia adalah perusahaan Ya raksasa yang lahir tahun 1921 Artinya hari ini sudah 101 tahun ya Sebuah perusahaan yang sudah 101 tahun tentu Mempunyai kekuatan yang besar Sehingga dia bisa bertahan sepanjang itu Yang melebihnya ya VOC ya VOC bisa beratus-ratus tahun Tapi sekarang jamannya berbeda VOC di hari ini mungkin sudah tidak mampu lagi Oke, artinya kolmar ini mempunyai Satu reputasi yang sangat besar Dan siapa Atomi Kalau tadi dijelaskan Atomi adalah sebuah perusahaan Yang lahir dari riset yang dilakukan terhadap Atomi ya Terhadap Atomi bagaimana memasarkannya dan lain-lain Ada tiga part tadi Dan saya mendengar kemarin bahwa Pemilih Atomi adalah pemilik kolmar Artinya Atomi ini hanyalah satu Platform marketing Dengan dukungan dari perusahaan yang begitu besar Yaitu pemilik kolmar sendiri Kalau Atomi dimiliki oleh pemilik kolmar sendiri Sementara kolmar itu siapa sih? Kolmar itu perusahaan yang membuat atau memproduksi produk-produk Yang dipasarkan oleh marketer-marketer Yang berbasis multi-level ya Seperti MW ya Semacam itu lah ya Kita nggak usah nyebut merek Tapi ya salah satunya itu Kalau yang mempunyai Atomi adalah Perusahaan yang memproduksi barang yang dipasarkan oleh pihak lain Berarti dalam otak kita sudah langsung berpikir bahwa Oh Atomi berarti seharusnya memiliki harga yang lebih murah daripada yang lain Nah itu nanti Pak Arik mesti menjelaskan ini Apakah betul Atomi nanti mempunyai perbandingan yang positif terhadap Harga dari perusahaan-perusahaan yang lain Itu yang paling mendasar Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman Supaya ketika menyampaikan wadah halayak nanti Mempunyai satu rasa pede bahwa Kita berada di jalur yang benar Bahwa kita berada di komunitas Dan disupport oleh sebuah kekuatan yang besar Untuk Biasanya yang dikhawatirkan oleh masyarakat Dari bisnis semacam ini adalah Sustainability-nya Pak Sustainability-nya Kemudian apakah nanti scam atau tidak Nah ini Itu perlu ditandaskan bahwa Bisnis yang semacam ini Tidak Ya saya tidak akan menyatakan Tidak memiliki peluang scam Tapi Artinya itu kalau mengatakan seperti itu Nanti melawan Tuhan Bukan begitu Tapi maksudnya Kalau tadi kita melihat diagram dari tahun 2009 Hingga 2020 Dia turun hanya Tahun 2021 itu bersedikit Dari 1,2 triliun US dollar Menjadi 1,15 triliun US dollar Itu pun Kemudian naik Menjadi 1,7 ya Saya Ingin menyampaikan satu hal Kalau teman-teman mungkin Tidak bisa membayangkan Berapa sih 1,7 triliun US dollar Itu sekitar 24-25 triliun rupiah Dan kalau itu didapatkan oleh Sebuah perusahaan dalam satu tahun Betapa besarnya itu perusahaan Bahkan di Indonesia ini Kalau kita tahu Para Taipan Yang Yang besar itu namanya Yang kemudian Dinobatkan menjadi Orang-orang terkaya di Indonesia Ya yang nomor-nomor 10, 11, 12 itu Kekayaannya ya sekitar segitu 21, 22 triliun Nah jadi Valuasi perusahaan ini Sangat besar Jadi teman-teman yang baru Termasuk saya Pede aja Bahwa kita Sedang Memasarkan Barang yang Diproduksi oleh perusahaan Yang tidak bangkrut Dalam waktu yang dekat Yang kedua Begini Ketika kita Bicara Ada juga Tadi yang Yang pesimis Menyatakan bahwa Kok tidak menjual UMKM di Indonesia Produk Indonesia Ya ini terkait dengan Cinta produk Dalam negeri ya Kita Saya akan jelaskan sedikit Bahwa Kalau kita memasarkan Apa yang dibasarkan Di Di dalam Atomi ini Harus Apple to Apple Kalau mau membandingkan Jangan dibandingkan Dengan UMKM Karena UMKM Tidak menjual Toothbrush UMKM tidak Tidak memproduksi Odol ya UMKM tidak memproduksi Suplemen Tidak memproduksi Nah itu Kalau mau Membandingkan Bandingkan dengan Para Badan korporasi lah Kalau dibandingkan Dengan korporasi Kepentingan Anda Terhadap korporasi apa Jadi sama saja Korporasi ya Milik asing Ini juga milik asing Kita sama saja Kalau kita mau Bicara tentang Cinta produk Dalam negeri ya Kita tidak Bisa membandingkannya Dengan Atomi Mungkin itu Pak Yang bisa saya Tambahkan Terima kasih Dan saya memang Belum punya banyak ilmu Dalam Ini Belum punya banyak Pengetahuan Jadi saya Akan banyak mendengarkan Terima kasih Dan silahkan Dilanjutkan Oke Pak Liman Boleh Kalau Oke Menambahkan Oke Thank you Pak Anies Semuanya Biasa Pak Rik Wah Saya Dari Dari tahun 2000 Pak Mengerikan dunia MLM Baru kali ini Saya mendapat jawaban Yang paling mengerikan Tidak hanya Saat Mengapa Dibandingkan dengan Webcrime Itu sangat Prestige itu Pak Anies Jawabannya Terima kasih Terima kasih